oke halo selamat datang seluruh pemirsa kembali lagi nih di ad podcast podcast para advokat tempatnya kita ngobrol tentang advokat nah halo nih temen-temen nih lanjut wang oke oke perkenalkan dulu ya kita kenangan dulu Vin perkenalkan nama saya Noval Darmawan dan di podcast episode kali ini saya sudah ditemani oleh rekan saya nih oh iya halo temen-temen tadi saya terlalu bersemangat nih untuk kita mulai podcast pada hari ini nah perkenalkan temen-temen nama saya Alvin Atanayel oke Vin untuk episode kali ini nih Vin kita mau bahas apa sih nah di podcast atau senior di episode pada kali ini nih temen-temen kita selama kurang lebih 15 menit ke depan kita bakal menemani nih para pendengar setiap podcast ataupun temen-temen yang baru bergabung untuk membahas secara keseluruhan tapi secara singkat juga mengenai profesi advokat dan juga organisasinya di Indonesia nah makanya nih buat pendengar pemirsa di rumah semua stay tune terus di bahasan kita pada hari ini karena bahasannya itu seru banget di episode kemarin udah dibahas sama temen kita Desmond and Fieri soal sejarah profesi advokat itu secara umum dan di episode kali ini kita lebih seru lagi nih bahasannya kita bahas soal permasalahan organisasi advokatnya nih nah iya nih makanya ini kan jadi temen-temen untuk informasi juga jadi kita nih ada 3 rangkaian episode nih untuk bahasan kali ini dan di episode kali ini yang akan dibahas itu tadi adalah melanjutkan dari episode sebelumnya yaitu advokat dan organisasi keprofesiannya di Indonesia emang nih Finn emang kalau kita bahas soal advokat, organisasi advokat itu memang gak pernah ada abisnya Finn kita lihat tuh bisa dari berbagai aspek gitu mulai dari pembentukan awal organisasi advokatnya sampai kita kenal sekarang ada yang namanya Pradi itu juga dari adanya Pradi itu juga kita masih bisa lihat banyak juga nih organisasi-organisasi advokat yang lain gitu sampai dari bermuncul-muncul organisasi itu kan muncul polemik juga tuh Finn kemarin kita sempat lihat ada rame-rame gitu sampai dikeluarkannya surat putusan Ketua Mahkamah Agung dikeluarkannya juga putusan MK soal organisasi advokat yang mana polemiknya juga berlangsung sampai sekarang gitu masih rame lah nah makanya nih untuk itu nih kita akan bahas nih satu persatu buat pendengar baik yang mungkin apa namanya kuliah di fakultas hukum juga nih atau orang masyarakat awam nih biar paham nih atau bisa menambah gagasan wawasan tentang sebetulnya sejarah terbentuknya organisasi advokat seperti Pradi sampai adanya perpecahan nih diantara organisasi advokat sendiri dan bahkan mungkin di Pradi juga ya wah ini menarik banget nih mungkin mungkin ngomongin soal perkembangan organisasi Pradi mungkin kita bahas dulu dari sejarahnya kali ya Pak mungkin novel nih bisa dimulai nih untuk sejarahnya oke 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 Finn mungkin kita langsung ke bahasan gitu ya kita melihat bahwa sekarang adanya namanya Pradi gitu kalau kita lihat terbentuknya Pradi kalau pengetahuan saya memang udah ada undang-undang juga kan undang-undang nomor 18 tahun 2003 undang-undang yang mengatuh tentang advokat kalau menurut Calvin sendiri nih yang melatar belakangi kalau kita merujuk dari undang-undang itu yang melatar belakangi dari pendidikan organisasi advokat tuh kayak gimana sih Finn? waduh kalau ditanya pendapat nih Nova sebenarnya saya kurang berani nih karena sebetulnya saya belum sarjana nah cuma mungkin dari pengetahuan saya gitu kali ya mungkin ya oke 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 nah jadi kalau untuk pengetahuan saya nih sebetulnya undang-undang advokat itu adalah tuh sebenarnya kan payung hukum yang payung hukum ini melindungi advokat sebagai profesi tadi nah undang-undang ini tuh mewujudkan akhirnya berdiri suatu organisasi keprofesian nih organisasi profesi yang fungsinya itu ya untuk mewadahi profesi profesi apa ya? advokat gitu kan untuk memberikan perlindungan dan penguatan hak-hak untuk profesi advokat nah kalau di undang-undang advokat sendiri nih kalau teman-teman ada yang tahu atau bisa berkesempatan untuk buka di pasal 32 ayat 4nya ada nih disitu diberitahukan kalau misalkan diberikan waktu 2 tahun sejak diundangkannya undang-undang ini untuk membentuk suatu organisasi advokat nah itu nanti tuh itu agak panjang lah sampai akhirnya tuh ada perali berdiri gitu Pak kurang lebih oh i see oke berarti memang kalau yang kita lihat gitu ya memang udah diamanatkan juga oleh undang-undang advokat untuk dibentuknya wadah organisasi profesi advokat ya Ben iya iya betul sampai dibentuk peradi gitu nah tapi kalau misalkan kita bicara soal peradi nih dikaitkan dengan undang-undang advokat sebetulnya didirikannya peradi itu apakah setelah atau sebelum diundangkannya undang-undang advokat berarti Ben? iya nah kalau misalkan peradi sendiri tuh setelahnya dong nah ini karena jadi peradi sendiri ini mulai diperkenalkan ke masyarakat khususnya ya kalangan penegak hukum lah ya maksudnya advokat ini kan penegak hukum itu tuh pada tanggal 7 April 2005 itu di Balai Sudirman Jakarta nah itu tuh dihadirin sekitar 600 advokat di Indonesia tuh pokoknya rame banget lah dan juga ketua mahkamah agung, jaksa agung, dan mengkumham tapi tenang lah temen-temen mereka rame-rame karena belum covid juga gitu jadi masih aman lah gitu Pak jangan bingung nanti kalau ada rame-rame lah gitu Pak kebetulan Mbak Alvin waktu itu memang hadir juga ya di tahun 7 April 2005 ya di tahun 2005 memang hadir di Balai Sudirman? wah mungkin belum bersempatan gitu ya mungkin saya hadir tapi ya lewat gitu ya lagi jalan-jalan gitu di Balai Sudirman sama orang tua saya gitu kebetulan masih kecil gitu Pak kebetulan memang masih balita ya pada saat itu iya masih balita kebetulan di saat itu sayang sekali nih temen-temen oke mungkin kita bahas lagi soal organisasi advokat itu ya di Indonesia itu sebenarnya memang cuma ada peradiat atau bagaimana sih di Indonesia soal organisasi advokat ini? nah secara normatif nih secara teori ya di undang-undang advokat itu sebenarnya mengamanatkan adanya wadah tunggal nih untuk organisasi advokat nih nah tapi layaknya hukum yang kita kenal atau temen-temen awam biasa bilang kan ya itu mah teorinya doang pada praktiknya beda nah begitu pula disini gitu ternyata dalam praktiknya wadah tunggal ini tuh harus terganjal atau ya tidak bisa tercapai lah wadah tunggal ini kenapa? dengan adanya organisasi-organisasi advokat lain di luar peradi nah masalahnya dimana? nah organisasi-organisasi di luar peradi ini menyatakan diri mereka juga lah wadah tunggal profesi tersebut gitu gitu berarti memang banyak juga ya Vin ternyata organisasi-organisasi advokat yang mengatasnamakan dirinya sebagai wadah tunggal profesi advokat juga gitu tapi kita bicara soal itu nih wadah tunggal ini maksudnya apa sih Vin? apakah memang kan diwajibkan gitu ya adanya satu-satu organisasi advokat terus mekanismenya tuh bagaimana gitu kalau misalnya jadinya banyak juga yang mengatasnamakan dirinya sebagai wadah tunggal organisasi profesi advokat oke oke jadi wadah tunggal atau single bar association itu sebetulnya yang sifatnya itu diamanatkan melalui advokat jadi itu ibaratnya nih ada satu organisasi yang menaungi advokat-advokat di Indonesia itu single bar jadi melalui satu pintu lah ibaratnya nah tapi memang penerapan single bar ini dalam praktiknya maksudnya sepenglihatan saya ini emang sulit diterapkan sepertinya karena emang ya sampai saat ini seperti itu kan dan lebih ke arah advokat-advokat kita ini lebih memilih untuk terdapatnya banyak atau lebih jamak lah wadah provesi advokat yang menaungi para advokat Indonesia jadi bukan cuma satu oh gitu oke oke sekarang udah terbayang lah maksudnya bagaimana proses perjalanannya dari organisasi advokat juga kita tau kan ya memang diamanatkan oleh undang-undang advokat itu sifat organisasi advokat itu kan memang harusnya single bar betul Evin ya jadi memang diamanatkan untuk single bar dibandingkan multibar gitu ya iya betul-betul nah tapi nih balik lagi nih sering berjalannya waktu ada proses yang terjadi sering kita temui nih para advokat ini lebih mau tuh dia memunculkan kembali atau mengakibkan kembali wadah tunggal advokat yang lama nih yang dulu-dulu sudah belum apa namanya nggak ada untuk muncul lagi sebagai wadah advokat yang menganut prinsip multibar association profesi advokat nah juga nih Val dan teman-teman yang melihat dan mendengar kalau kita amati secara umum nih secara teliti juga masing-masing organisasi advokat yang lahir walaupun sebelum adanya undang-undang advokat atau setelah undang-undang advokat itu diundangkan itu dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya menyatakan kalau mereka lah wadah tunggal profesi advokat gitu hmm oke berarti memang kalau kita lihat secara praktik di Indonesia gitu ya organisasi kepropesi advokat tuh selain pradi itu memang ada banyak gitu ya harusnya kan ya pradi sebagai single authorized body sebagai wadah tunggal profesi advokat gitu dan secara praktik memang ya masih banyak gitu ya bahkan di anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya menyatakan bahwa sebagai wadah tunggal profesi advokat nah iya betul banget tuh ya ibaratnya ketika undang-undang bilang harus ada satu wadah profesi advokat nah pada para wadah-wadah profesi advokat ini organisasi-organisasi ini masih-masih ngaku oh saya yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut gitu nah terus kita lihat juga sampai saat ini di Indonesia itu masih banyak terdapat organisasi profesi advokat nama-namanya tuh seperti ada KAI, ada AI, ada Pradin, ada AKHI, ada IKADIN, ada SPI dan masih banyak Val wah asli banyak juga ya Vin terdapat organisasi advokat mungkin setaya sendiri yang kebetulan memang sebagai mahasiswa hukum gitu memang baru mendengar juga Vin akan hal-hal ini mungkin pemirsa advokat di rumah juga banyak nih yang baru mengetahui adanya organisasi-organisasi advokat lainnya karena memang masih tahu mungkin mengenalnya pradi gitu ya Vin mungkin selanjutnya nih Vin kalau kita tarik lagi ke belakang jauh sebelum adanya undang-undang advokat kan mungkin memang sebelumnya banyak juga advokat-advokat yang membentuk organisasi-organisasi impunan sebelum memang adanya undang-undang advokat dan tujuan daripada dibentuknya organisasi advokat sesuai dengan undang-undang kan memang menjadi satu payung gitu ya yang mewadahi ke profesional advokat nah kalau misalnya Calvin bisa jelasin secara historis tuh dulu memang sebenarnya bagaimana sih bisa sampai dari dulu sampai sekarang kok malah tetap aja gitu walaupun udah ada undang-undang advokat tetap masih banyak gitu organisasi advokat nah jadi kalau kita lihat nih untuk apa namanya sejarahnya ya atau secara historis itu jadi agak lumayan panjang cuma mungkin mungkin saya akan coba persingkat ya jadi itu sekitar awalnya banget nih yang gaulnya banget nih ya mungkin yang berkaitan dengan sampai pada akhirnya ada organisasi advokat itu di awalnya tuh memang ada banyak organisasi advokat nah terus akhirnya dibuat lah seminar yang difasilitasi oleh pemerintah itu diselenggarakan sama organisasi-organisasi advokat ada tiga ada IKADIN, AI, sama IPHI nah terus abis itu adalah kode etik bersama dari organisasi advokat dan juga ada forum komunikasinya nih jadi memang dulu tuh sudah ada sebetulnya forum komunikasi jadi bukannya para organisasi advokat ini berdiri sendiri tanpa mau kesinggungan gitu cuma udah ada forum komunikasinya terus abis itu akhirnya dari forum komunikasi itu diadain lah pertemuan-pertemuan terus akhirnya dideklarasikan lah Komite Kerja Advokat Indonesia jadi membuat program-program kegiatan-kegiatan bersama ini anggotanya ada lumayan banyak lah ada sekitar 8 atau 7 saya kurang ingat ya yang komunikasi kerja ini akhirnya menjalankan kegiatan-kegiatan tadi seperti yang saya udah sebutin bikin program-program barang nih sebenarnya untuk menjadi fondasi bagi eksistensi advokat yang kita kenal saat ini nah sebenarnya yang bisa saya tarik ada tiga hal yang mereka lakukan yang berpengaruh sekali maksudnya ke arah adanya organisasi advokat di saat ini yang pertama tuh mereka membuat panditinya bersama bersama dengan MA juga buat bikin ujian pengacara atau apa namanya ya ujian pengacara praktik itu di 2002 habis itu kedua mereka bikin kode etik advokat Indonesia jadi kode etik kalau temen-temen yang mantau berita akhir-akhir ini sedang ramai dibahas nih kan ada dua pengacara kondang yang sedang berdebat mengenai kode etik nah ini mereka yang buat nih dari KKI tadi nah terus ketiga itu adalah mereka mendesak diundangkannya RU advokat gitu jadi mereka membuat gerakan yang mendesak pemerintah untuk mengundangkan RU advokat nah dari proses-proses tadi dengan tiga milestone kegiatan yang bisa saya ambil itu dari proses itulah lahir U advokat yang mana pada akhirnya mengamanatkan satu wadah cuman ya kayak tadi akhirnya ya pada praktiknya pada penerapannya banyak pihak yang menilai single bar yang diamanatkan ini kurang efektif oh oke oke berarti memang dari proses sejarah panjang tadi juga lah ya sampai lahirnya di kesehatan RU advokat yang diamanatkan undang-undang kayak sekarang misalnya kita kenal adanya Pradi gitu memang prosesnya panjang juga ya Vin berarti nah iya memang kalau misalkan kita tarik ke belakang walaupun kalau dilihat sebetulnya kan masih dalam kurang waktu ya 20 sampai 25 tahun lah ya maksudnya sepertiga lah dari hampir sepertiga 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 umur negara kita cuma ya itu memang panjang sih kalau kita tarik ke belakang nah untuk Pradi sendiri ini juga bisa lahir tuh sebetulnya karena undang-undang advokat tadi di pasal 32 ayat 3 sebenarnya mengamanatkan kepada 8 organisasi advokat yang ada nah yang ada tadi di KKI itu juga ada IKADIN, AAI, HAPI, SPI, AKHI, HAPM, dan APSI untuk sementara waktu mereka pada awalnya menjalankan tugas dan memenang organisasi advokat nah jadi kan ini biar nggak membingungkan nih temen-temen karena agak mulai kompleks nih disini jadi apa namanya undang-undang advokat ini kan tadi kita dari tadi bahas maunya single bar nah tapi karena belum, dan tadi kita udah sempet mention nih pada dalam kurung waktu 2 tahun diminta untuk membuat organisasinya kan nah karena waktu itu belum ada akhirnya tugas dan memenang organisasi advokat ini diberikan dan diamanatkan ke organisasi advokat yang udah ada saat itu yaitu 8 organisasi ini nah 8 organisasi ini sepakat lah mereka tetep pake nama Komite Kerja Advokat Indonesia ya nah sebetulnya dari Komite Kerja Advokat Indonesia inilah lah lahir pada organisasi advokat tunggal yang dinamain peradi gitu oke nah tapi emang nih itu kurang lebih tadi lah itu untuk peradi nah tapi ngomongin soal hal lebih lanjut lagi nih terkait masalah single bar tahun 23 ini ya itu sebenernya kayak nggak ada habisnya gitu nggak sih kita lihat dari tadi betul 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 semangat semangat dari awal tuh ada banyak sekali polemik yang terjadi apa namanya sudah diundangkan tapi kemudian apa namanya pada praktiknya nggak terjadi seperti itu dan sebagainya kayak nggak ada habisnya gitu tapi ada nggak sih Pal tau putusan MK gitu atau dari Mahkamah Agung gitu terkait masalah ini nah iya Vin kayak yang seperti tadi udah sempat saya mention juga di awal memang kan perdebatan polemik soal single bar vs multibar ini kan nggak kunjung usai gitu ya sampai memang ada juga nih Vin putusan MK yang mengatur terkait organisasi advokat tepatnya di putusan MK nomor 35 garing PUU nomor 17 tahun 2018 di putusan itu tuh memang menjelaskan oke gimana Vin sorry oh nggak nggak saya baru ingat gitu tadi oh iya saya pernah dengar ya baru-baru lanjut dijelaskan oke 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 nah iya Vin soal putusan MK nya ini memang saya bisa jelaskan secara singkat itu memang menjelaskan terkait masalah single bar vs multibar dari organisasi advokat ini dimana menurut Mahkamah Konstitusi tidak ada diantara single atau multibar sistem itu yang lebih konstitusional jadi mau ikut single bar atau multibar dalam tantangan konstitusi kita ya bisa saja dipakai keduanya gitu nah akan tetapi akan tetapi karena organisasi advokat itu sifatnya apa ya memiliki kebijakan hukum terbuka gitu ya open legal policy untuk menentukan profesinya itu sendiri gitu maksudnya untuk menentukan komunitasnya itu sendiri ya sudah diperkenankan untuk ya bisa single bar atau multibar gitu dan selain itu juga di Mahkamah Konstitusi itu ditegaskan bahwa pembentukan dari organisasi advokat selain Pradi itu memang pada dasarnya tidak dilarang Vin sebetulnya walaupun kita tahu bahwa di undang-undang advokat tadi diamanatkannya berbentuk single bar ya secara apa ya mungkin ya tetapi sekali lagi MK itu menegaskan bahwa hal itu tidak dilarang gitu tapi ya tidak lantas juga menjadikan organisasi-organisasi advokat selain Pradi ini yang mungkin tadi sudah keautin sebutkan ada kurang lebih banyak lah pada banyak organisasi advokat itu memang semata-mata langsung memiliki keunangan-keunangan kurang lebih ada delapan keunangan dari organisasi advokat yang diberikan oleh UU advokat ke Pradi gitu jadi keunangan organisasi advokat yang ada di undang-undang advokat itu tetap menurut MK ini harus dilaksanakan oleh Pradi gitu berarti ini ya maksudnya berarti kan dari yang saya tangkap nih berarti pemerintah yang gak melarang lah para advokat ini buat membuat organisasi gitu membuat organisasi advokat cuma ya berarti untuk apa namanya untuk organisasi advokat yang dimasuk dalam undang-undang yang mana punya keunangan sendiri itu mereka gak berhak gitu ya bener gak sih kayak gitu berarti nah emang berarti tadi delapan keunangan itu ada apa aja sih yang emang cuma dipiliki sama Pradi nih berarti oke mungkin untuk kita ngelihat 8 keunangan ini bisa kita buka juga nih ada kok keunangannya itu di undang-undang advokat kurang lebih ada delapan keunangan organisasi advokat itu yang pertama melaksanakan pendidikan khusus provinsi advokat kedua melaksanakan pengujian calon advokat melaksanakan pengangkatan advokat membuat kode etik membentuk dewan kehormatan membentuk komisi pengawas melakukan pengawasan dan memberhentikan advokat itu tuh delapan keunangan yang diatur dalam undang-undang advokat yang menurut MK itu menjadi keunangan dari Pradi nah keunangan-keunangan ini kalau menurut pesan MK itu gak bisa dilaksanakan sama organisasi-organisasi di luar Pradi gitu dibatasi ya delapan keunangan itu gitu nah berarti nih makanya masuk tadi nih berarti maknanya apa ya maksudnya jadi kayak jadi jadi bukan aneh sih tapi kayak seolah-olah ya oh boleh nih organisasi satu selain per hari berdiri cuma ya gak punya keunangan gitu jadi kayak bukan ini membuat apa ya melanggar hak kebebasan berserikat iya gak sih Pak? nah itu dia makanya kalau kita lihat UPSR MK kan memang kita melihatnya dalam tantaran konstitusional Evin karena kan ya mengujinya terhadap konstitusi gitu kan nah kalau misalnya melanggar hak kebebasan berserikat ya dalam hemat saya Evin ya gak juga gitu kan dalam perusahaan itu Hakim PMK ini Mahkamah Konstitusi ini menimbang bahwa adanya pembatasan kewenangan itu semata untuk kepastian hukum aja kepastian hukum dalam pembinaan dan pengawasan dari profesi advokat juga kita bisa ada kepastian hukum dari penanggung jawab ataupun otoritas pelaksanaan dari pembinaan dan pengawasan gitu jadi ya biar hal itu dilaksanakan agar dapat diberikan satu organisasi aja gitu biar lebih mudah dalam tantaran kepastian hukum gitu nah di luar itu ya advokat tetap berhak gitu untuk membentuk organisasi advokat lainnya sebagai jaminan hak untuk berserikat yang ketumpulnya selama dengan catatan organisasi-organisasi tadi tidak menjalankan delapan keunangan pembinaan profesi advokat yang telah diberikan undang-undang advokat yang secara khusus harus dilaksanakan oleh peradi gitu nah berarti nih berarti harusnya udah clear lah ya berarti maksudnya udah gak ada dong sebenarnya masalah ini gak sih kayak kan udah putusannya seperti ini maksudnya apa namanya seharusnya masalah udah selesai gak sih nah atau udah makin jelas lagi nah itu dia Vin sebenarnya masalahnya tuh gak selesai disitu gitu kenapa kenapa belum selesai disitu karena selain daripada adanya pilihan MK ini juga masih ada nih pin instrumen hukum lainnya ibaratnya masih ada satu landasan juga nih melalui surat keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 73 tahun 2015 dimana di surat itu Mahkamah Agung itu membukakan pintu bagi organisasi advokat saling peradi untuk mengusulkan penyumpahan celon advokat di pengadilan tinggi pada wilayah hukum gemisi advokat yang mana sebelumnya kalau kita lihat ini juga bertentangan juga sebetulnya Vin sama putusan MK ya gitu hah kok gitu sih maksudnya gimana tuh Val nah iya ya itu dia Vin jujur gimana tuh maksudnya di dalam surat keputusan ketua Mahkamah Agung itu kita bisa lihat bahwa Mahkamah Agung ini lebih condong ke sistem multibar gitu dimana membukakan pintu membukakan pintu bagi organisasi-organisasi advokat di Orp Radio untuk mencalonkan calon advokat gitu dalam penyumpahan di wilayah pengadilan tinggi gitu nah selain itu juga hal tersebut juga memperlebar lah kemungkinan untuk organisasi-organisasi advokat ini terpecah dimana mereka bisa mengklaim dirinya masing-masing sebagai wadah tunggal juga sebagai pengurus yang sah gitu ditambah lagi kan memang pada dasarnya dalam ketentuan ulu advokat itu diatur bahwa penyumpahan para advokat itu tidak diserahkan kepada organisasi advokat melainkan tetap menjadi keunangan dari Mahkamah Agung khususnya pengadilan tinggi di wilayah hukum dan misli para advokat yang akan disumpah seperti itu nah berarti kalau gitu sebetulnya kan berarti mengusulkan aja nih kan kalau berarti maksudnya either maksudnya Pradi maupun organisasi lain itu kan sebenarnya ya sama-sama nggak bisa menyumpah kan sebenarnya menyarankan doang nah tapi memang kalau masalah mengusulkan ya bukan menyarankan tadi ya mengusulkan penyumpahan calon advokat tetap cuma Pradi yang boleh atau gimana kan sebenarnya cuma mengusulkan kan ujung-ujungnya di pengadilan tinggi ya iya betul-betul dan memang mengusulkan itu tadi mengusulkan untuk sumpah advokat itu kan memang secara eksplisif tidak termasuk dalam delapan keunangan yang diberikan oleh keunangan advokat kepada Pradi tadi kan memang memang ya jadi ya organisasi advokat yang lain selain Pradi mengandang bahwa memang mereka tetap memiliki hak yang sama untuk mengusulkan penyumpahan advokat itu ke pengadilan tinggi gitu ya karena tadi memang nggak termasuk juga sebetulnya ke delapan keunangan itu dan ditambah lagi memang adanya juga surat keputusan Ketua Mahkamah Agung ini yang di tahun 2015 dimana isinya Ketua Mahkamah Agung ini menyampaikan ke seluruh pengadilan tinggi di seluruh Indonesia bahwa pengusulan sumpah itu dapat dilakukan baik atas nama Pradi ataupun organisasi advokat lainnya selain Pradi gitu makanya organisasi lain ini tetap memiliki hak juga merasa memiliki hak untuk lakukan hal tersebut udah ada justifikasinya lah gitu oh gitu nah oke 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 saya udah mulai udah mulai terbentuk nih konstruksinya dan semoga teman-teman di rumah juga ya dari tadi ini memperhatikan kita nah selanjutnya nih dari yang sudah kita bahas tadi nih nih Pal nih berarti kan ya emang permasalahan advokat ini bisa kita bilang belum selesai lah ya belum selesai nah dan gak ada abisnya ya walaupun semoga cepat selesai tentunya gitu nah berarti ya akibatnya itu bakal berpanjangan gak sih kalau misalkan tetap seperti ini gitu iya dari situasi-situasi tadi yang udah kita bahas gitu ya ya pasti ada dong konsekuensinya pasti ada dampaknya gitu ya ya kalau misalnya dari pecahnya organisasi advokat dalam pandangan saya sih memang banyak juga hal yang akan terdampak oh gitu gitu berarti mungkin kayak apa namanya hal-hal yang bisa terdampak berarti banyak ya misalnya bisa ada kayak kepastian hukum dalam pembinaan atau pengawasan provisional advokat karena kan pengawasnya ibaratnya gak berada di satu lembaga gitu tapi banyak terus juga pelaksanaan pembinaan dan pengawasan provisional advokat ataupun otoritasnya itu juga bisa terdampak ya berarti aspeknya gitu nah iya Finn betul 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 sepakat banget Finn emang itu sih mungkin yang menjadi dampak dari pecahnya organisasi advokat Indonesia gitu dan memang salah satu tujuan dari pengamanan wadah tunggal di undang-undang advokat gitu ya untuk organisasi provisional advokat itu memang tujuannya demi terciptanya kepastian hukum dan juga otoritas pelaksanaan dalam pembinaan dan pengawasan provisional advokat itu sendiri gitu tapi ya kita juga harus lihat bahwa apakah karena wajib untuk single bar ini dapat mencederai hak konstitusional pemerintah bersekat atau tidak yang mana tadi kita bisa lihat adanya putusan MK itu bilang bahwa dalam tantangan konstitusional ya tidak ada yang lebih konstitusional atau avokat single bar atau multibar gitu dan itu memang didukung juga oleh selanjutnya pemerintah mahkamah akung ya memang cukup complicated lah ya Finn bisa kita bilang iyalah semoga mungkin ya dengan adanya ini juga bisa orang-orang mungkin makin aware gitu ya maksudnya calon-calon advokat luar sana mungkin kita juga gitu lebih aware tentang permasalahan ini mungkin ya bisa tersolve lah ya mungkin nah iya semoga lebih baik dengan adanya dengan adanya pembahasan kita di advokat kali ini makin banyak orang yang aware makin juga nih orang di luar sana yang bisa mungkin memiliki solusi terhadap masalah ini gitu ya Finn dan semoga stakeholder-stakeholder bisa memberikan solusi yang terbaik lah untuk organisasi keprofesian advokat di Indonesia tuh nah gak kerasa juga ya Finn kita udah bahas-bahas soal organisasi advokat dan juga advokatnya itu sendiri dan kita bisa bilang pembahasan kita di episode ini ya sangat seru lah ya di pembahasan advokat episode kali ini iya nih kita seru cukup kompleks tapi semoga ya pada bisa ngikutin lah ya pada bisa ngerti karena jadi ya kita sama-sama bisa belajar bisa sama-sama sharing ya tentunya mungkin dari antara kita dan juga mungkin para pendengar advokat nih yang juga mengenal atau tahu juga mengenai organisasi-organisasi advokat di Indonesia terus gudang polemik permasalahannya gitu lah betul-betul nah kita juga berharap nih Finn supaya teman-teman pemirsa advokat di rumah juga bisa merasa kita temenin lah ya dalam beberapa menit ini mendengarkan advokat dan juga selain daripada itu juga semoga sih harapannya bisa teredukasi juga terkait pemasaran-pemasaran yang udah kita bahas nah itu berarti itu teman-teman jadi kita balik lagi tuh kita bisa sama-sama belajar bisa sama-sama sharing mungkin teman-teman juga nanti di kolom komentar di bawah bisa ditulis tuh misalkan tentang ada apa namanya tanggapan kah atau misalkan sarasan lain sebagainya tapi by the way nih Val kan tadi awal saya sempet sebutin nih kalau misalkan jadi teman-teman advokat kita ini lagi ini sebenernya kita bagian dari satu rangkaian ad podcast nih yang membahas tentang organisasi advokat ini nah ini belum selesai nih pembahasannya karena masih ada lagi tuh nanti yang akan episode selanjutnya dibahas kira-kira apa tuh Val ya jangan salah Vin masih ada loh bahasan-bahasan seru lainnya di episode selanjutnya nah di episode selanjutnya ini mungkin ah bocorin dikit kali ya Vin boleh 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 pokoknya bahasannya tuh seru banget itu soal status quo dari organisasi advokat terus juga akan dibahas juga oleh teman-teman kita yang lain soal pro kontra dan juga mungkin ya bocorin sedikit soal single bar dan multibar gitu lah Vin soal organisasi advokat gak jauh beda soal bahasa hari ini ya pokoknya buat pemirsa advokat di rumah nantikan terus episode selanjutnya dan stay tune terus lah bener gak Vin? bener bener Tandi pasti bakal seru banget tuh nah berarti selanjutnya ini kita bakal bener-bener lagi nih sama teman-teman setiap podcast nih sama-sama belajar lagi nah tapi mungkin untuk episode nih kita bakal ditemani sama rekan kita yang lain nih makanya nih teman-teman buat bisa terus stay tune di adpodcast nih jangan lupa nih tekan tombol subscribe dan juga jangan lupa nyalain lonceng yang ada di bawah nih buat teman-teman bisa terus dapet notifikasi saat kita upload gitu dan juga jangan lupa juga di komentar tadi tuh misalkan ada bahasan yang menarik menurut teman-teman atau teman-teman ada yang mau nanya siapa tahu bisa kita jawab bener gak sih? oke betul banget betul banget Vin makanya kontengin terus adpodcast podcast seputar advokat tempatnya kita ngobrol tentang advokat sampai jumpa di live yang sudah mendengar sampai ketemu lagi terima kasih terima kasih